Terima kasih. 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 4 tahun kalau kasih tolong larang. Kalau saya lolosin ini, semua hidup lagi pusing saya. Bisa saya cair kemakan dulu aja. Sudah sampai siapnya. Ya, kita utamakan yang dipusuk. Ini dia. Ini dia. Ini dia nggak bayar, ini nggak dapat. Tapi dia ada saran. Dia ada saran. Salah saja yang ini. Salah saja yang ini. Kalau kita makan, kalau plastik kita pakai apa? Oh, ngerti. Berarti ini kluster perumahan bayar. Bayar. Kalau nggak bisa bayar. Kecil udah bayar. Iya, iya. Ini sama? Banyak dulu. Sudah sudah bayar? Sebentar, sebentar, Pak. Bayar aja, Pak. Ini sudah bayar. Dia mau tanya ini. Ini bisa diambilnya, katakan. Saya nggak tahu. Masih ceknya BPM. BPM, Pak. Itu tanahnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini BPM itu. Ya, terima kasih, Pak. Tapi zonanya sudah menjadi zona bus. Ya, saya tahu ini ada beberapa. Masukin surat aja. Masukin surat aja. Di lokasi ini, Pak. Sudah jadi tinggi saya itu sampai 2017. Memang. Karena ini pelanggaran dulu. Jadi gini, lho. Gue kasih tau ini kan undang-undang. Saya nggak ngerti masalahnya apa, Kang. Yang pasti dulu itu nyobok. Semua dapat sih. Jadi tadi, Jakarta ini, peruntukannya rumah. Ini sokok-sokok jadi ruko. Ya. Kita masuk nih. Pas masuk, dibenerin sistemnya kan. Nah sekarang orang, anak udah hamil loh diapain. Nggak. Nggak dong. Nggak dong. Saya gak sama sama saya. Nggak. Bukan jadi ini dong. Gue masih bikin aturan nih. Udah. Gue balikin aja jadi beneran-bener bisnisnya. Tapi undang-undang mengatur 5 tahun baru kali. 5 tahun setelah? Dari 2015. Oke. Kalau gitu gimana? Gue nang usaha meminjembang. Ya udah. Gue keluarin pakai undang-undang. Gue berhak kasih 3 tahun. Sampai lah, 2014 sampai 2017 Ya kan? Sekarang pertanyaannya lagi 2017 ke-15 gimana dong? Itu pertanyaannya kan? Gue belum ketemu cara solusi undang-undang itu Tapi kira-kira kok jawabnya gampang Namun caranya kasar gitu Lu nyolong salah peruntukan berapa tahun sih dulu Kita sebenarnya Saya bertanya Makin yang di CMP ini Terus tahun berapa? Kalau 2003 kita harus bikin jadi benar 2014 berarti lu 11 tahun Ya bukan sampai setahun lah 8 tahun Nyolong Gak susah peruntukan kok? Tapi kita tuh baru tahunya setelah Ya makanya Setelah beli Makanya kalau bilang Lu 8 tahunnya langgar Ada masalahnya kalau langgar? Gak ada Ya udah Gue 2013 sampai juga terliam aja Lu gak makin lo Gue sikap loh Itu gue jawab Yang pasti Gue wakil Yang pasti Jangan nyolong lagi Lu nyolong lagi Gue sikap udah Itu aja Itu aja Gue juga Ini rumah Ini bisnis Cuma Lu hidupnya Ini bisnis Kita bayang Pertanyaan Dipakai tahun ini Gue perbaiki Tahun ini Gue udah perbaiki Iya Ini sempit tertanam Dari tonel kemah Sempit tertanam Di distribusi Dibusir Bukan kita Ini Dari 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 Kami aja Dirampok Karena Mereka 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 Mau tau gak Kalau di kota barat Kami Masa kita kalah Terus Bagi 40 Mirobo Ini aja Tomo Masa itu Masih Kamil Pengajaran Saya pelajari Itu pelajari Maksud saya Dengerin Kamu Anak Usa Bila Ya Tidak Dari Apa Jelas Dia jawab Kalau saya Panjang Jawab Semangnya Lampu Polisi Pengajaran Saya aja Belajari Saya gak Bisa Kalau Tidak Panjang Bapak Ambil Nanti Sini Bu Ini apa Sini 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 Tidak tahu, SPG beda cuma uratnya ya. KTP, tapi sudah ngapain. SPG-nya beda apa? Kemudian kasih dia aja. KTP rusun udah berapa lama? Sudah, diapa sih? Sudah, sudah, sudah. Udah, sudah, sudah, sudah. Ada tulis ya surat. Ada ini? Kau ingin rusun ya? Iya, saya milik Pak. Ini surat kehilangan, Pak, mana? Ada surat gitu banyak. Ada surat gitu banyak. Terima kasih. 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 Pak Ah Huk itu kan sebetulnya sudah diusung oleh BDI sejak tahun 2012. Punya KTN? Enggak dong. Kalau punya KTN malah keliru dia. Jadi Ria itu kejadian diusung sejak tahun 2012. Bersama-sama Pak Jokowi. Dodo pada saat itu. Dan BDI berkomitmen untuk mengawal terus sampai 2017. Dan bagaimanapun juga, saya di sini kan bukan representasi individu, personer. Saya punya partai sekadar gitu ya. Saya punya partai. Partai saya adalah diri berjuangan, kan jelasin. Pak Jokowi sendiri sekarang selesai apa sih menghadapi KTN 2017 nanti? Kalau partai selesai, dan segala lagi. Maju, tidak maju itu bukan persoalan orang-orang. Ini persoalan organisasi selama di partai. Dan ini persoalan masa depan di KTN Jakarta. Serta bagaimana pasangan yang diusung itu bisa memenuhi harapan, ekspetasi dari rakyat Jakarta. Alahnya kan kesonok. Kalau lanjut dengan Pak Ahmdari, Bapak akan mendungung Pak PNK atau bagaimana Pak? Bapak akan cuti. Wah, baik. Bapak. Jauh banget gitu loh. Saya, saya pernah 2005 maju ya, bertahanan ya. Tapi tidak ada cuti waktu itu sampai empat puluhan. Dan waktu itu saya tidak berkampanye gitu. Pejuang pada hari-hari minggu, hari Sabtu, hari Minggu baru. Baru-baru-baru kerja biasa. Ya, kita bertanya. Kita bertanya, ya. Kita, Pak Ahmdari, mau user review ya. Sebagai Pak. Pak warga negara yang berkampan. Untuk kepartian. Tergantung karena kerjaan itu seperti apa. Apapun keuntungan LNK, ya kita harus pasang. Itu saja. Pak BTech ya kan sempat simulasi. Tampak apa, betul-betul. Tampak apa, berkata. Tampak apa, biar aja. Tampak apa, masing-masing orang. Tampak kan setidak dari 2012. Berarti bilang kantona, dia tidak sesudar. Tampaknya juga kecang. Tidak harus. Tidak seperti kalipun. Tidak bisa. Dan yang penting kenapa sih? Yang penting kita punya teknologi, kita punya data, kita punya data pada orang-orang, siapakah kita punya teknologi. Pentahanan itu selalu mendapatkan telekologi dari pantai. Di mana pun bukan, itu akan selalu mendapatkan telekologi. Termasuk pentahanan yang di provinsi yang lain. Meskipun dari bidik perjuangan, kalau dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak direkologi. Makanya evaluasi itu tetap bernyata. Oke ya, gitu ya. Injirkan Pak Teguh sudah diraksin. Saya sampaikan, kalau logika selatan dan tinggi, putaran rendah. Kalau drop tidak pasang, Anda mau datang air berapa pun pasti lewat. Tidak akan tergenang lama. Tapi yang masalah itu di selatan, di kemar, ya kan banyak yang bentuk mangkok-mangkok. Nah kalau ada yang jebol, agak lama. Karena ini rumah-rumah kosong orang itu jebol. Ada lima rumah yang jebol. Nah kali lagi selidikin, kenapa hotel kok bisa nempel di Kali Krukut. Kali Krukut di jaman Belanda, lebarnya itu 25 meter. Kenapa sekarang tinggal 5 meter? Nah karena kalau kemarau tidak ada air, orang bikin sertifikat hak milik. Nah ini kita mesti beresin. 25 meter, 25 meter ya pasti tembok-tembok rumah orang yang bikin rumah tepi langsung kena dia. Harus normalisasi. Tidak ada pilihan. Karena lembah kan sudah dibuatin ke mangkir juga. Dia bikin ada bak tampungan. Bak tampungan bisa tidak menggantikan air? Tidak bisa dong. Kalau kamu, lembah kan beda dengan bak tampungan. Kalau bak tampungan yang datang sekian, ya sekian. Tidak ada reserb ke bawah. Itu yang masalah. Kita tidak mungkin bongkar juga hak milik semua. Ini kan kejadian-kejadian dulu yang kita berusaha perbaiki. Kamu bayangin sederhana aja lah. Sungai 25 meter, sekarang jadi 5 meter, kira-kira naik gak airnya? Ya naik kalau dia jebol, ya otomatis langsung masuk ke daerah yang rendah. Karena gak pernah pikir kemangan. Tapi saya sih pikir yaudah kita akan berbaiki. Memang saya sudah sampaikan berkali-kali dari tahun lalu. Kemang yang akan sedikit bahaya saya bilang. Kalau ada yang jebol. Langkah dekat sampah tempat ini apa Pak? Gak bisa. Makanya saya bilang kalau ada yang kritik saya. Kan saya kan sering katakan. Mau gak mau tinggal di pinggiran harus kita pindahkan ke rusun. Tapi kalau sudah jadi disertifikat. Saya gak mau berdebat gimana cara kita dapat sertifikat. Dari Belanda 25 meter kok. Berarti rumah-rumah sekarang di dalam daerah-daerah sungai. Badan sungai tinggal 5 meter. Itu urusan dululah. Saya gak mau berdebat luar itu. Sekarang kasih tau saya. Kalau sungai 25 meter di 5 meter. Mau kerjanya gimana? Dia mau ngengkar. Beli. Gimana tau? Kita akan sedikit dikit. Gimana dia dapat sertifikat gimana? Dia punya kewajiban gak? Dia semua bisa dikit. Gak bisa perkara. Gak bisa perkara. Makanya saya tanya. Yang pinter-pinter kalau mau normalisasi sungai gimana caranya? Yang saya tau ya lebarin. Ya harus beli tanah. Kalau gak mau ya dalamin. Sekarang kita dalamin. Berarti ya tidak dalamin. Gak berarti. Itu kadang kritik saya. Di tengah kota kamu pakai sheet pile. Pakai beton. Kadang kritik kan. Kalau kamu pakai batu ronjong aja. Kalau kamu gali 1 meter. 2 poin batu-batu. Kamu sheet pile bisa sampai 6-8 meter juga 10 meter. Baru bisa gali sampai 5-6 meter. Sekarang orang ngajarin. Tengah kota gak mau sheet pile. Kamu sheet pile mau pakai apa? Emang mau bikin zamannya Adam dan Hawa. Sumpai masih 120 meter lebar. Jadi kamu mau beli tanahnya yang ada di sana? Sebenarnya 2 tahun lalu saya udah mau beli. Udah 2 tahun 3 tahun lalu. Malah gak mau beli ada orang mau bangun apartemen. Di Kemang. 2 hektare. Peruntukannya apa? Bisnis. Komersial. Itu pun saya dengan Pak Jokowi langsung mencoret. Gak boleh. Marah-marah dia. Ini yang peruntukan boleh. Saya bilang itu kalau kamu bikin. Kemang tambah banjir. Karena pasti kamu tinggi 5-6 meter. Sekarang aja ada tampungan air. Kita beli deh. Dia gak mau jual. Terakhir tahun lalu dia mau jual. Tapi harga pasar. Terus kita cek. Harga pasar dapet. Gak mau jual juga. Dia minta di atas harga pasar. Kalau di atas harga pasar masuk penjara. Saya beli NGOP nya sebarang waras. Mau di uber-uber. Tapi di atas. Nah itu saya bilang pengusaha juga. Mesti ada kenang rasa juga. Kita udah mau beli tanah anda dengan harga pasar. Ya jual dong ke kami. Supaya itu bisa bikin waduk. Kemang ini kan memang udah daerah. Kamu lihat kemana. Kemang gak sih? Naik turun gak? Itu semua itu bukan naik turun. Ini buat orang. Itu daerah-daerah sungai. Kalau lagi musim hujan. Bisa kelok-kelok turun. Karena airnya lewat. Setinggi ini. Kemaranya cuma segini. Bintu segini. Jangan bikin rumah. Di sini. Sekarang kembang udah. Minta ampun. Hotel segala macem. Itu kurutukan gak boleh. Kamu kan baca kajian tahun 60an. Katanya kalau di sini kemarin memang belum kerja. Apa? Semua bener. Jadi semua sertifikat. Semua IMB mereka bener semua. Pertanyaan kita. Kok dikasih dulu? Karena dulu jaman itu belum dibuat perda. Semua putusan di tangan gubernur. Makanya Pak Jokowi masuk. Pak Jokowi gak bisa. Kita berdua harus tegaskan. Supaya kalau kita tidak jadi gubernur lagi. Orang gak bisa. Seenain gua. Ternyata barang udah jadi semua nih. Nah kita kerjain. Makanya jangan kritik-kritik kita. Kita mau kerjain pelan-pelan. Sekarang. Yang udah gak banjir banyak gak? Banyak. Sekarang titik banjir. Berapa sih sekarang di Jakarta? Itu kalau gak ada jempol rumah rumah. Juga ngapakan parah. Begitu Pak. Saya jamin hitungan jam. Cuma kenapa ini begitu lama? Karena dia lagi tinggi jempol. Ini mangkok masuk. Ini kan gak ada pompa. Cuma kalau dia gak ada jempol di tembok. Normal semua air masih turun ke bawah. Utara udah kita beresin. Kecuali. Saya bilang ya. Hujan terus menerus. Dan rup melewati anggur. 2,8. Tenggelam. Saya jamin Jakarta 40% tenggelam. Pasti tenggelam. Nah itu mompanya lama tuh. Bisa sampai minggu-minggu. Karena banyak daerah lembay belum dipasang. Sekarang kita kerjain tanggul. 3,8 meter. Kerjain tanggul. Geser orang. Marah-marah lagi orang kan. Kayak pasar ikan. Terakhir begitu rup. Kemarin. Wah saya seneng lah ini Tuhan bantu. Begitu rup. Masuk. Bikin surat tuh. Sekitaris masjid lah siapa lah. Yang marah-marah saya. Pasang tumburan saya. Minta tolong segera di sipail. Saya ada surat deh. Minta batu sipail. Masuknya kita kerjain. 4,8. Kemang mau inginkan kompak juga? Terus kerja untuk penanganan terdekat? Ada bisa kemanjaya. Ada juga di ujian. Ada cuma tempat lima rumah. Dia di lembah. Ya kayak hujan banjir. Dia minta pasang kompak. Pasang kompak ya tahun beroperasi miliaran. Ya pantas lah. Mengempat lima orang yang dulu dan datutnya pernah melanggar beli tanah di lembah. Saya tawarkan. Udah deh. Kamu ini kan udah tempat tampungan air. Kamu jual ke kita aja deh. Gak apa kita invest miliaran buat pompa. Biaya operasional miliaran buat pompa. Gak mau juga. Pas saun setelah. Ya beli tanah cepat. Selama orang saya ngapain itu cepat. Malah gak perlu pakai nolah. Terus nanti ke atur sipasin dimana? Saya mau pindahin diri tanah ke ini. Ke Wali Kota. Kalau sekarang di spasinya gimana? Perukut kita mau kerja satu dua kilometer. Pakai batu beronjong. Bisa gak di bol lagi? Bisa saja. Karena gak bisa gali kita. Kalau gali rumah orang robo semua. Kalau mau nisah saya, Ustaz yang beroperasi, Ustaz yang beroperasi? BWSC. Nanti saya rapat. Mungkin saya mau rapat sama mereka. Sama Berman. 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 Ya mudah-mudahan BM melanggar langsung tilang. Listrik biru lima seribu. Lumayan. Kalau seribu mobil 500 juta. Pak Merti Boya Merti Boya Itu kurang enak sih Merti Boya 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 Ada, kita jadi akan datang bus kok Jalur ini sama jalur Projur 1 Projur 1 bus kita udah bagus sekali Udah bagus, tinggal orang mau nunda aja Karena nanti orang kaya Dia pikir, ah 500 ribu ini Ya kalau ada 1.000 mobil lu kan udah 500 juta Fokus Fokus itu lebih baik dari 3 in 1 Tapi tidak sebaik Se-efektif Yang IAPI Saya gak tau Rampuan kohisi 20 juta kan sang itu Diterima Diterima Apa 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 Lo gak lihat dari kacamata tuh Boyanya pakai kacamata Sebelumnya Pak Mereka Kan baca berita Di bulan ini Mereka ada komunikasi? Sebelum hari ini Pak Aku gak kenal mereka Jadi Tapi menyamuk dengan baik Sama orang datang ke depan, lu nyamuk-nyam baik, lu juga aku nyamuk dengan baik Sampai IRB terpasang, tahun depan bisa berfungsi Kayaknya dia ngirim, tinggal tunggu panggilan Jumat Kan Jumat baru, hari ini dia belum pelajari Kita tunggu panggilan, disidang lagi di situ Itu tadi, kasih dimasukkan dari tiga hakim kan, lalu dielaborasi kedudian konstitusinya apa Jadi kita mulai menghubungkan saya dengan jabatan saya dengan konstitusi udara Berarti madunya sebagai masyarakat? Iya dong, pribadi yang gubernur Pak! Pak! Mereka yang nempelin semuanya, Pak, kalau itu tuh perlawanan kejabatan kemarin saya Atau dia mau nempelin semuanya, cobot tuh Gak marah sepulnya, Pak, gara-gara nempelin atas mesajik kemarin? Bisa nempelin, nolak ahok aja banyak Pugin Nuri sudah memperoleh SP-1, SP-2-3, kita dorong Pak, kalau SP-2, bisa jatuh kemarin? Kenapa? Pak, mungkin orang Jakarta bisa mengerti kok Tempok robo kan saya sudah sampaikan Titik-titik banjir itu kenapa? Eh, sekarang saya sudah sampaikan dengan kau robo di atas 2,8 meter dan pas hujan ya, karena Bapak nggak bisa keluarin air, 40% nanggap Pasti, karena tanggulnya belum jadi Kau tanya, kenapa aku nggak bikin tanggul dari dulu? Aduh, aku mau dorong orang lu marah-marah sama saya Ini aja udah bangsa Ini aja udah kasar Kampung pulau, selalu karena TV itu paling demen tuh Hujan dikit udah di situ, pasang di situ Sekarang lu pasang di situ, nggak ada tempat kau yang dipasang Ini lama-lama, coba kalau kita nggak maksa Satu eskavator di belakang Satu, satu bakar kau kirim tujuh Makanya yang kirim tujuh dulu, kau pakai tujuh lagi, kau kirim satu itu lagi Kita mau pijain ke Wani Kuantari Lebih gampang, misalnya kita ketemu ada Kepala Peraturan Kepala BPF Tahun 2012, pengadaan lahan kekepentingan publik itu tidak berlumat Tidak ada, ya? Ya Terima kasih Terima kasih